Terungkapnya Sindikat Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK serta Notis Pajak, membuat Kepala Kepolisian Resort Polresta Banjarmasin meminta kepada masyarakat kota Banjarmasin dan sekitarnya harus waspada serta teliti. Hal ini diminta supaya masyarakat tidak mudah tertipu saat akan membeli sepeda motor ataupun mobil dekas, yang mana melalui transaksi inilah biasanya kawanan pelaku kejahatan pemalsu STNK bermain untuk bisa merauh puntung. Pemalsuan ini terungkap pertama dari ungkapan POSSEC Banjarmasin Barat, kasus Surat Mor. Nah dari kasus Surat Mor itu kemudian kita kembangkan dari tersangka Yudi, kita kembangkan mengarah kepada saudara Sule. Dari Sule kemudian barang itu dilempar lagi ke Hendra, kembali lagi ke Sule, kemudian berkembanglah ke saudara Y. Dari Y, kemudian kita cita satu kendaraan, nah kemudian memang awalnya kita sudah menduga ada beberapa surat yang sudah sempat didistribusikan ke beberapa orang, diantaranya Yanni dan si H. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Budi Ismanto dan Ahmad Juhrian Syah melaporkan.